...ada semacam kebingungan akan konsep tentang sopan santun. Yang diartikan tidak boleh berbeda pendapat. Kira-kira itu sangat bergantung pada orang-orang yang mau mempertanyakan hirarki. Mempertanyakan isu-isu yang penting lepas dari dia ada di mana. Orang yang buta akan power balance. Harus ada sistem di Indonesia untuk memberikan reward... ...kepada orang yang punya kepribadian yang selalu mempertanyakan otoritas. Perlu ada perubahan besar-besaran dalam struktur edukasi Indonesia. Kalau memang serius mau menghasilkan orang dengan kritikal thinking. Karena orang ini adalah outliers. Ini bukan semua orang kreatif. Outliers. It is your job to make the best system possible so that these people can manifest in the greatest way.